disini aja kamu mau bantuin aku ngomong awal webseries awal mula sebetulnya webseries pengennya dari lama sebenernya dari lama itu di lovey love cuman Niki tuh kayak masih belum pede nanti kalo bikin film kira-kira balik modal gak ya karena itu uangnya besar terus kayaknya Niki ngobrol sama abang Niki yaudah bikin aja yang kecil dulu webseries ternyata bikin yang kecil juga budgetnya yang gede juga ya karena emang semuanya Niki namanya semua yang serba bagus karena kan tau sendiri menurut orang Indonesia kan sedikit ada lecet aja langsung nyebar yang mana-mana gitu kan Niki pengen bikin orang gak ada setelah untuk me menjadikan itu apa ya ujatan banding-bandingin intinya tetap berkarya lah gitu udah berapa lama sih nahan pengen buat film Mbak Besarin berapa lama? aku kalo sama Vero udah 7 tahun nahannya 7 tahun? gak nahannya nahannya sekitar 1 tahun lah 1 tahun sampai mpd bikin webseries terus kalo emang ini jalan insya Allah September ini udah mulai bikin meladuk si filmnya di termasuk ngumpulin uang juga gak sih selama 1 tahun itu? ngumpulin dong makanya selama itu gitu makanya selama ini dong kalo idenya sendiri gimana? idenya aku aku yang pengen kayak bikin suatu yang sebenernya kalo bullying tuh kan gak baru-baru banget terus kalo kayak ketemu temen-temen jaman dulu SMA juga gak baru-baru banget tapi dikemas aja supaya lebih fresh gak sih gak lebih menarik dan challenging intinya gini sih kalo misalnya banyak artis-artis gak berani ngambil resiko itu untuk membuat satu produksi yang profesional dan ini resiko banget makanya kayak kita sempet bertukar pikiran kenapa gak nanti kita itu kayak bertikiran doang sih tukar perasaan tapi kita sempet-sempet sharing kenapa gak kita bikin season 2 season 3 nya udah bisa menghasilkan kekuatan gitu jadi gak selalu putris-putris jadi ya memang tapi untuk awalnya harus berani ngambil resiko dulu untuk menunjukin ini loh ternyata bukan kaleng-kaleng gitu kenapa enggak Niki ngandeng vero kenapa arasannya gandeng kenapa vero ini berkarakter ya iya dari segi mukanya kan dia juga pernah main film sebelumnya di research dulu kan bagus gak ya actingnya mahal gak bayarannya mahal tetep profesional Niki sama temen-temen pun semua Babe Cabita Niki bayar profesional vero Niki bayar profesional semua tim Niki bayar profesional gitu jadi emang bukan karena kita berteman terus akhirnya bisa jadi seenaknya gitu buat Niki kerja ya kerja di luar kerja ya di luar kerja Miki katanya kinlok ya mavero nih colok colok berarti ini perdana ya? perdana tayang besok tanggal 18 di crazy near real youtube Niki segini gede-gegegan gak sih rasa gede Niki dari kemarin tuh karena ini udah tanggal 17 ya berarti kan itu dari kemarin tuh kayak excited kayak aduh gimana ya jadinya penontonnya banyak gak ya gitu terus gimana ya nanti orang-orang bakal ngomong apa ya kritikannya gimana ya gitu lebih ke deg-dekannya lebih ke gitu sih kalo untuk kayak pemain-pemainnya Niki udah percaya banget kayak vero babe dan Nana itu memang udah melaksanakan pekerjaannya dengan seprofesional mungkin ya dan Niki juga buka kesempatan untuk teman-teman baru yang belum pernah shooting belum pernah acting tuh dilibatkan jadi suatu value nilai yang plus lah kalo buat anak-anak gue pada hari boleh tau gak sih kisaran budget abis berapa? bisa beli mobil ya? bisa mobil apa nih? Alphard tapi kan bukan kita kalo Niki di webseries ini gak bicara soal uang harus balik modal enggak karena ini Niki bikin emang dari hati supaya bisa kita nunjukin ke spesies semua orang banyak gitu kan karya yang bagus jadi kalo Niki mau cari uang Niki gak akan cari uang di webseries ini tapi Niki pengen punya sesuatu yang berbeda aja dari sebelumnya ini Izan kata naik lebih terus mau jadi